Halo semuanya, selamat datang kembali bersama aku, Jandi Channel Vavai Gaming Jadi kali ini special video Aku akan menjelaskan tentang bagaimana proses dari SosiaBas Stripe itu sendiri teman-teman Jadi apa sih SosiaBas Stripe? Nah, jadi SosiaBas itu adalah salah satu platform Dimana kita bisa menghasilkan uang dari SosiaBas ini teman-teman Cara mudah untuk terima dukungan, donasi, ataupun pemberian teman-teman ya Nah, jadi kita bisa lihat dulu di bawah sini dari website-nya SosiaBas Kalau kita bisa buat halaman sendiri Dan kita bisa menjabarkan link ke dalam lingkungan yang luas teman-teman ya Nah, ini adalah salah satu contoh di halaman SosiaBas Stripe ini Jadi kalian tuh bisa seperti menjual jasa Nah, kurang lebih seperti ini untuk halaman di SosiaBas Stripe itu ya teman-teman Jadi langsung aja kita mau kasih tutorialnya ke teman-teman semuanya Langsung di sini kalian langsung masuk ke dalam website sosiabas.com Slash stripe slash platform Jadi kita langsung aja langsung buat halaman dulu yang pertama Setelah itu teman-teman langsung aja sign up with Google Atau enggak kalian langsung kalau udah punya akun Langsung aja kalian sign in ya teman-teman ya Nah, karena di sini kita langsung contohkan menggunakan akun Google ya teman-teman Jadi kita langsung aja sign up with Google Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung aja pilih email yang teman-teman mau pakai Untuk masuk ke dalam SosiaBas Contohnya aku langsung pakai emailku ya Nah, ini kita langsung aja continue Abis itu kita di sini disuruh isi account information and setting teman-teman ya Nah, di sini kita langsung masukin nama asli kita bisa Ataupun nama dari branding kita Misalnya di sini aku mau masukin nama asli aku ya Kita Fauzan Akmal Nah, di sini untuk nomor telepon kalian bisa masukkan nomor telepon sesuai Yang kalian punya ya teman-teman Untuk country-nya di sini kalian langsung aja pilih Indonesia Ataupun kalau kalian ada yang tinggal di Amerika Kalian pilih Amerika Nah, kita langsung masukin Indonesia Untuk time zone-nya kita menggunakan Bangkok, Hanoi, Jakarta Untuk language-nya kita menggunakan Indonesian teman-teman Kita langsung aja down Nah, ini kita isi dulu aja teman-teman ya Kita isi asal aja dulu Kita langsung down aja Nah, teman-teman untuk create profilnya Kita langsung aja pilih nama kita juga ya Terserah kalian juga ya teman-teman ya Misalnya aku mau Fauzan Akmal Nah, untuk username-nya kita langsung aja menggunakan Fauzan Akmal juga teman-teman ya Langsung aja setelah kalian isi Kita langsung klik down aja Nah, kalau di sini berarti username udah ada yang pake teman-teman Misalnya di sini kita langsung aja pake Fauzan Misalnya KC underscore Nah, langsung kita langsung down aja ya Dan dia sudah berhasil teman-teman Kedalam sosiabas ini Jadi kita udah masuk ke dalam sosiabasnya teman-teman ya Hal selanjutnya apa yang harus kita lakukan Kalian langsung aja mengedit dulu di sini foto profil kalian ya teman-teman ya Kalian bisa edit-edit dulu Contohnya seperti ini Kita langsung aja masukkan galeri busit Nah, seperti ini bisa teman-teman Ini untuk ngezoomnya ya Kurang lebih seperti ini cukup Nah, kalau sudah seperti ini kita tunggu dulu aja Di sini kalian bisa tambahkan media sosial Nah, teman-teman Jadi di tampilan utama Seperti ini Nah, kita akan lebih terfokus pada sosiabas stripe ini Kita langsung aja langsung masuk ke halaman ya Untuk link yang ini Ini adalah link yang dapat kita berikan Kejangkauan luas Untuk orang-orang di sekitar kita Dapat memberikan support kepada kita teman-teman ya Seperti contohnya kita langsung open link kita dulu teman-teman Nah, masih seperti ini guys Karena kita belum ada edit-edit Di sini aku mau ngasih tau caranya Bagaimana kita ngedit ya Kita langsung aja ke edit and setting Kita langsung masuk Seperti ini tampilannya Kalau awalnya kita belum mengedit teman-teman Setelah ini kita langsung aja memilih gambar sampul terlebih dahulu Di sini kita mau membuat profile kita semenarik mungkin Contohnya seperti ini guys Kita langsung aja masukin dulu Contohnya aku sebagai bis aja ya teman-teman ya Nah, seperti ini Yang nantinya akan menjadi halaman sampul kalian masing-masing teman-teman Langsung aja kita gambar profile tadi udah kita pilih Kalau informasi profile di sini kalian masukkan saja deskripsi singkat Misalnya seperti streamer or content creator segala macem pun Apapun itu kalian bisa masukkan aja Dan nantinya akan masuk di sebelah sini teman-teman Kalau di sini deskripsi Fawzan Akmal adalah seorang gamer yang lucu Misalnya seperti ini teman-teman Nanti dia bakalan ada tentang Fawzan Akmal tersebut guys Jadi penonton luar ataupun pendukung itu bisa melihat profile kita dulu secara singkat teman-teman ya Langsung aja kita misalnya ada video profile kita bisa memasukkan link video YouTube kita teman-teman ya Langsung kita ke tombol beri dukungan guys Tombol beri dukungan ada di sebelah sini teman-teman Kalau kita klik ini nanti ada tombol 1 beri dukungan ataupun tombol 2 traktir copy Contohnya guys ini kita bisa nyalain masing-masing ataupun keduanya teman-teman Contohnya aku seperti ini guys Tombol 1 nya aku matihin dan tombol 2 nya aku on-in teman-teman Misalnya di sini kita mau bahasanya traktir ataupun beliin Kita bisa langsung sebebas kalian aja teman-teman ya Nah misalnya di sini aku mau di traktir copy item Misalnya seperti ini Dan kalau lebih menarik lagi kalian bisa langsung aja cari gambarnya di Google Dan kalian langsung upload gambarnya di sini teman-teman Nah di sini kalian bisa masukin harga per unit dari copy tersebut Misalnya di sini harga copy nya aku murahin sedikit 5.000 rupiah Nah jadi nanti masuk di sini dia otomatis 5.000 rupiah per unit Gitu teman-teman Nggak hanya di sini aja Jadi kita langsung aja pesan untuk pendukung Nah di sini setelah orang mendonate kita Ataupun setelah orang membeli di halaman trade kita Itu kita langsung memberi tulisannya ya teman-teman ya Misalnya terima kasih untuk dukungan ya Semoga selalu diberi keberkahan dalam hidup Seperti ini contohnya teman-teman ya Setelah pesan untuk pendukung kita langsung ke jumlah terkumpul teman-teman Nah kalau untuk jumlah terkumpul ini aku nggak menyalakan ya teman-teman ya Ini bebasnya aja dari teman-teman mau dinyalain atau tidak Kalau jumlah pendukung di sini aku nyalain ya teman-teman Karena nanti bisa ketahuan itu bisa berapa yang udah ngedukung kita di sosial bus ini teman-teman ya Terus di pengaturan halaman lainnya Ini ada top 10 pendukung seperti ini nanti Terus ada pesan dari pendukung Jadi contohnya itu seperti misalnya aku mendonate kamu Nah kamu itu nanti di bawah sini itu ada pesan dari si pendukung tersebut teman-teman Berapa nominalnya dan pesannya apa Seperti itu teman-teman Langsung di sini ada pengaturan terkait pendukung Jumlah minimal perdukungan itu kalian bisa fleksibel dari kalian sendiri guys Bahkan ini bisa sampai seribu ya teman-teman ya Di sosial bus ini bisa sampai seribu Untuk orang mendukung kalian cuy Nah ini untuk biaya pembayaran ditanggung pendukung Kita langsung dinyalain aja Dan kalau untuk pendukung wajib verifikasi email Ini teman-teman bisa dibaca lagi di sini Kalau misalnya ini hanya transaksi 1,5 atau lebih teman-teman Jadi harus verifikasi email Karena nominannya tidak sedikit ya Nah ini juga teman-teman ada namanya Pendukung bisa kirim pesan suara Ini salah satu fitur terbaru di sosial bus juga Contohnya seperti ini Kita aktifkan dulu teman-teman Misalnya ada pensupport yang suka dengan channel aku Ataupun konten aku Nah dia itu bisa langsung nge-voice note Tapi dia itu harus membayar 50 ribu dulu Untuk bisa kirim voice note ke aku teman-teman ya Nah selanjutnya kita pada link halaman Ini adalah halaman yang bakalan kita share ke publik luar teman-teman ya Contohnya bisa taruh di deskripsi Kalian live streaming di Youtube Ataupun di TikTok segala macamnya Itu bisa teman-teman ya Nah yang kita pakai yang tribe bisa Ataupun support ataupun donate itu bisa teman-teman Oke selanjutnya kita langsung ke pilihan dukungan teman-teman ya Setelah di pilihan dukungan ini kita bisa membuat bermacam-macam kreasi Yang akannya nanti membuat halaman kita tertarik di orang lain teman-teman ya Seperti ini Buat pilihan dukungan Contohnya disini kita mau cari judulnya itu misalnya Main Bareng Sembari Joget Misalnya kita masukin disini 200 ribu Reward untuk pendukung kalian bisa masukkan konten eksklusif Ataupun reward lainnya ya Kalian bisa langsung tambahkan deskripsi disini Dan gambarnya kalian bisa upload lagi mengenai halaman tribe yang kalian mau teman-teman Misalnya disini main sembaring joget Berarti kalian bisa tambahkan gambar orang lagi joget Ataupun gimana itu sebebas kalian teman-teman ya Batas waktunya nggak usah diisi Tidak wajib juga Langsung aja disini Nggak usah dicentang Misalnya dengan nomina segini Ada yang mau beli baju kalian itu bisa langsung aja Minta alamat untuk pengiriman barang teman-teman Karena ini aku sekedar untuk konten Kita langsung aja simpan Nah seperti ini Dan udah masuk ke dalam halaman Sosia Bass Tribe kita teman-teman Kalau kita kesini Ini adalah halaman sebelum aku edit Dan ini adalah halaman setelah aku edit teman-teman Sudah ada pilihan dukungan Sudah ada traktir kopi item Dan sudah ada deskripsi profile aku Terus disini juga ada pesan dari para pendukung aku teman-teman Jadi seperti itu teknis dalam menggunakan Sosia Bass Tribe Nah teman-teman itu nggak hanya bisa bikin satu loh Kalian bisa bikin sebanyak-banyaknya Misalnya disini aku mau kalau full Botak Misalnya disini kita langsung isi 10 juta rupiah teman-teman Misalnya kita kasih reward untuk yang udah Ngedonate ataupun ngedukung kita Untuk botak Misalnya konten eksklusif Deskripsinya misalnya kalian ajak makan barang Ataupun kalian bisa mengajak pendukung tersebut untuk ngopi Itu bisa menjadi contoh teman-teman Dan disini kalian masukkan gambarnya lagi Langsung kita simpan lagi teman-teman Dan kita udah terupdate di dalam halaman kita Seperti ini cuy Nah misalnya ini kita udah selesai semua Dalam menggunakan Sosia Bass Tribe Kita udah edit halaman ya Langsung aja kalian share untuk link yang ini Kalian share itu bisa di deskripsi TikTok Live Streaming Ataupun ke YouTube Live Streaming kalian juga bisa Nah jadi nanti misalnya seperti ini Orang itu bisa langsung ngisi pesan Ataupun dia bisa ngisi pesan suara Namanya dimasukkan Terus email dari pendukung itu dimasukkan Setelah memasukkan semuanya Si pendukung itu bisa langsung pilih metode pembayaran teman-teman Bisa pakai bank transfer Ataupun bisa pakai digital wallet teman-teman Seperti itu Disini aku mau ngasih tau dulu Bang gimana sih cara nyairin Dari Sosia Bass itu misalnya Kalau udah ada yang ngedonate kita Nah langsung aja kalian ke menu Abis itu kalian sign in creator teman-teman ya Ini kita udah ke dalam halaman seperti awal Kalau buat teman-teman live streaming Ataupun kalian content creator Kalian langsung aja menuju overlay live streaming teman-teman ya Nah disini itu banyak banget dari overlay-overlaynya Yang bakalan kalian taruh nanti di OBS Seperti aku live streaming Nah disini ada alert Terus ada top 10 Disini juga ada recent dari donetan Disini kalian bisa menambahkan milestone goal yang kalian mau Terus disini ada subatone Subatone itu adalah dimana kita live streaming itu berpatokan dengan waktu Apabila waktunya sudah habis Pendukung itu harus mau tidak mau menambahkan waktu Melalui donetan bisa Ataupun melalui subscription teman-teman ya Nah ini juga ada media share Dan yang paling seru itu ada wheels di Sosia Bass ini teman-teman Jadi si pendukung itu semakin penasaran Kalau dia belum dapat apa yang dia mau teman-teman Seperti itu guys Ini juga ada poll and vote Terus disini ada QR code Disini ada revel Kayak ini adalah semakin banyak orang donet Itu semakin kebuka untuk image-nya ya teman-teman ya Contohnya seperti ini guys Misalnya si creator itu harus Mentargetkan 100 ribu Untuk gambarnya ini kelihatan semua Jadi nanti si pendukung itu bisa patungan Ataupun gimana caranya Biar gambarnya ini kebuka teman-teman Seperti itu cuy Oke teman-teman Jadi kita lanjut aja teman-teman Kita balik lagi ke profile Kalau misalnya udah ada yang dukung kita bang Gimana cara cairinnya bang Kita langsung aja ke saldo teman-teman ya Nah kita udah sampai saldo disini Ini adalah saldo kalian Yang kalian terima bersih di Sosia Bass teman-teman Kalau transaksi ini ketika ada orang yang ngedukung kita Ataupun ngedonet kita Itu akan masuknya kesemuanya kesini teman-teman Dan ini adalah menu penarikan Dimana kita itu ada riwayat Berapa kita narik Dan tanggal berapa kita narik teman-teman ya Nah disini kalian bisa baca-baca juga Mengenai panduan untuk pencairan saldo Di Sosia Bass ini teman-teman ya Kita langsung aja mencontohkan bagaimana sih Kita mau mencairkan saldo di Sosia Bass Langsung aja disini kita bisa ada pilihan Yang pertama itu ada bank Ada GoPay Ada Dana, OVO, SopiPay dan link aja teman-teman Kalian bisa masukkan semuanya Ataupun kalian bisa pilih salah satu Dan biasanya aku dari pengalaman aku pribadi Kalau setiap ada orang yang ngedonet Setiap akhir bulan itu pasti aku selalu cairin Kedalam bank transfer teman-teman Kita klik edit dulu Disini misalnya kalian pilih bank BCA Nah seperti ini Kalian masukkan dulu nomor rekeningnya Abis itu kalian klik lanjut teman-teman ya Jadi setelah kalian masukkan nomor rekening Nanti otomatis ada keluar nama rekening kalian teman-teman Apabila saldo disini misalnya kalian sudah terisi Kalian bisa melanjutkan untuk proses pencairan teman-teman Tapi disini ada notes Untuk melakukan pencairan saldo itu minimal 15 ribu ya teman-teman Jadi kalau kalian saldonya 10 ribu Itu kalian belum bisa narik teman-teman Oke teman-teman Jadi aku mau ngasih tau dulu nih Untuk pengalaman aku menggunakan Sosia Bass Rep ini Langsung aja kita mau login akun aku dulu teman-teman ya Oke teman-teman jadi ini aku dari akun utama aku Kita langsung aja masuk ke dalam Sosia Bass Stripe yang aku punya teman-teman Seperti ini tampilannya kalau udah jadi teman-teman Jadi kalian itu jangan males untuk mengedit halaman Sosia Bass Stripe kalian Semakin menarik semakin pendukung ataupun pensupport kita itu Semakin adanya keinginan untuk mensupport kita teman-teman ya Nah disini aku menjadikan youtuber atau streamer yang ramah dalam deskripsi singkat Disini juga aku mengkaitkan youtube aku dan instagram aku Ini adalah contoh pilihan dukungan yang tadi aku udah share ke teman-teman semuanya Seperti disini ada bedakan Ada coret muka pakai lipstick Ada makan mie pakai cabai Seperti ini teman-teman Pokoknya gimana caranya kita membuat yang menarik mungkin ke semua orang Disini juga ada about fofi gaming Jadi kalian bisa langsung memasukkan ini ke dalam halaman tribe kalian teman-teman Disini juga aku menyalakan untuk total pendukung Dan alhamdulillah disini aku sudah lama menggunakan Sosia Bass Sudah ada 1072 pendukung aku di Sosia Bass teman-teman Nah ini ada tube supporter kita Kalian bisa langsung aja pilih dari 30 hari terakhir ataupun 7 hari terakhir teman-teman ya Itu dia ini juga ada riwayat message-nya dari orang-orang yang ngedonate kita teman-teman Seperti ini untuk penggunaan Sosia Bass Stripe teman-teman Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja kalian Taruh di kolom komentar Ayo teman-teman tunggu apa lagi langsung aja kalian buat akun Sosia Bass Stripe kalian Dan langsung buat halaman yang semenarik mungkin Agar penggamer kalian itu dapat menyampaikan aspirasi dan dukungan kepada kalian semua teman-teman Oke buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di konten berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax